Intro Selamat malam pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen memperoleh dukungan dari banyak pihak karena MK mensyaratkan putusan tersebut baru dilaksanakan pada pemilu 2029. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres yang langsung diberlakukan dan justru menjadi karpet merah bagi Gibran Raka Buming Raka, anak Presiden Joko Widodo untuk ikut berkompetisi pada Pilpres kali ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, putusan MK tanpa sang paman. Bersama saya, Maria Lizia Hasni. Putusan MK tanpa sang paman Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT 4% bisa dipastikan bakal berubah pada pemilihan umum 2029 nanti. Itu setelah Mahkamah Konstitusi pada Kamis 29 Februari mengambulkan gugatan atas PT tersebut yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM. PERLUDEM menggugat ambang batas 4% karena angka itu gagal melahirkan penyederhanaan partai politik sebagaimana diharapkan dari aturan perlunya ambang batas. Hingga kini, jumlah parpol di parlemen nyaris tidak berubah signifikan dari pemilu ke pemilu. Dalam keputusannya, MK menyatakan PT 4% bagi partai politik untuk bisa masuk di DPR itu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Menurut MK, PT tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Keputusan MK kali ini, meskipun tetap melahirkan sejumlah ketidakpuasan, layak mendapat apresiasi. MK telah menelurkan keputusan yang tepat, yakni mengembalikan urusan ambang batas kepada pembuat undang-undang, yakni parlemen. Keputusan itu berbeda 180 derajat dengan keputusan soal ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dicerca banyak pihak. Persoalan PT ini memang baksi malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Meski tujuan utamanya juga baik, yakni menyederhanakan partai-partai politik, memperkuat sistem presidensial, serta mengurangi para pemain di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sejak diberlakukannya PT, jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu berkurang drastis. Dari 38-2009 menjadi 12 pada 2014, sebelum kemudian naik lagi menjadi 16 pada 2019 dan 18 pada 2024. Ambang batas perolehan suara partai politik untuk duduk di DPR ini sejatinya telah beberapa kali mengalami perubahan. Saat pertama kali diterapkan pada pemilu 2009, PT untuk partai politik mendudukan wakilnya di DPR adalah meraih jumlah suara minimal 2,5% dalam pemilu, kemudian naik menjadi 3,5% pada pemilu 2014, lalu pada pemilu 2019 naik lagi menjadi 4% dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Garis Miring 2017. Namun, seperti dikatakan MK dalam putusannya, MK tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Keputusan MK ini, bila dimaknai secara positif, mestinya membuat politisi berpikir dan berikhtiar ekstra keras agar lebih logis menentukan ambang batas parlemen yang bisa paralel dengan penyederhanaan parpol. Putusan itu mengharuskan DPR benar-benar mendasarkan argumenasi bahwa angka ambang batas parlemen tidak sekadar angka coba-coba, apalagi angka karangan. Aturan ambang batas parlemen penting diterapkan untuk menjaring kualitas partai yang duduk di parlemen. Jangan ada lagi partai baru berdiri langsung ikut pemilu jika PT 0% atau partai yang kemudian hanya memiliki satu kursi di DPR sehingga sangat rawan menjadi ajang jual-beli keputusan. Untuk itu, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas yang ideal bagi partai politik untuk melenggang kesenayan. Sebab, parlemen yang berkualitas dan menentukan demokrasi yang berkualitas pula. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah, keputusan ini berlaku pada 2029, bukan 2024. Mengapa penting? Karena ini menutup celah bagi partai-partai tertentu untuk bisa masuk ke parlemen jika diterapkan pada tahun ini. Setelah heboh bantuan Paman untuk menjadi calon wakil presiden, jangan lagi MK menjadi tempat meminta untuk meloloskan partai tertentu kesenayan. Dan untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa sudah bersama dengan kami Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Maria. Terima kasih atas waktunya. Jadi, putusan MK yang menaikkan ambang batas parlemen 4%, tanggapannya bagaimana Mas? Ya, putusan itu mengabulkan gugatan tidak di 4% ya, tetapi kemudian mengembalikan kepada DPR. Tapi pertama-tama, Maria, kami ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para hakim konstitusi dalam konteks gugatan tentang ambang batas atau parliamentary threshold ini. Apa yang harus diapresiasi? Kenapa kita harus mengapresiasi? Karena dalam putusan ini, kali ini, MK tidak lompat pagar. Dalam artian tetap berada di ranahnya. Karena kita harus sama-sama paham dulu nih, MK itu kan sering juga disebut sebagai pasif legislator. Legislator pasif. Dalam artian ketika ada elemen masyarakat yang mengugat atau menguji materi, bahasanya kan menguji materi, tentang sebuah undang-undang ke mahkamah konstitusi, dinilai oleh para hakim konstitusi di MK ini, apakah sebuah pasal atau undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Nah, dalam hal ini ketika disebutkan, ini bertentangan kan yang 4% ini, nanti kita bahas alasannya, tapi di sini MK tidak langsung ujuk-ujuk menetapkan berapa persen yang harus diterapkan. Jadi hanya tetap pada wewenangnya, yaitu apakah ini menerima gugatan uji materi ini atau tidak mengabulkan, begitu kan, mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian. Dan berhenti sampai di situ, baru memerintahkan dan mengembalikan, ini yang penting sekali Maria, mengembalikan ini ke para pembuat undang-undang. Ini adalah open legal policy, jadi berapa persennya silahkan dibahas, tapi 4% ini gugatannya tidak sesuai dengan undang-undang dasar, misalnya begitu ya, dengan alasan bla 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 bla, tapi dikembalikan. Nah, ini perlu kita apresiasi, betul. Kenapa perlu kita apresiasi dan kita garisbawahi? Karena jangan sampai kita semua, masyarakat di sini itu melupakan putusan yang baru saja kemarin, yang sangat kontroversial, yang mungkin juga bisa akan terus menjadi perbincangan publik di kemudian hari, dan saya khawatirnya ini bisa justru kemudian mengurangi legitimasi hasil pemilu. Kenapa demikian? Karena ada putusan 90 saat itu, yang terus menjadi perbincangan tentang bagaimana ambang batas seorang bisa maju capres atau cawapres. Amang batas usia. MK kali ini sudah kembali menjadi mahkamah konstitusi, bukan mahkamah keluarga ya? Bugli paling tidak berharap demikian, dan ini sudah oke nih, ini MK ini kembali. Jadi, kalau dengan judul hari ini editorial malam kita lihat, itu ya inilah putusan MK, tanpa sangpaman. Tanpa sangpaman, oke. Dan memang tidak sampai masuk ke teknis begitu ya. Dan yang paling penting juga, Mas Indra, ini juga putusan ini tidak langsung diberlakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Seperti putusan 90 yang tiba-tiba juga kita juga masih kaget dengan putusannya dan langsung diberlakukan pada pemilu 2024, padahal. Sudah berlangsung. Buktinya berarti MK bisa ya, Mas? Seharusnya seperti itu, kan? Betul. Karena kita juga melihat, awal-awal mendengar MK mengabulkan soal gugatan tentang parliamentary threshold, itu ada kekhawatiran publik yang kita tangkap ya, sebagai media kan kita mendengar dan merasakan bagaimana masyarakat berbincang begitu. Itu ada kekhawatiran, jangan-jangan ini untuk meloloskan partai tertentu. Ya, itu yang dikhawatirkan ya. Jangan-jangan itu meloloskan partai tertentu, begitu kan. Nah, tapi ketika kita baca amar putusannya, amar putusannya itu kan bahwa pasal 414 ayat 1 yang ada di Undang-Undang Pemilu ini, Undang-Undang 7 2017, itu konstitusional. Jadi tetap dikonstitusional untuk 2024. Jadi itu berlaku yang 4% ini. Nah, konstitusional bersyarat untuk 2029, kita baru ini perbincangkan teknisnya ini, Maria. Konstitusional bersyarat, kenapa bersyarat 4% ini, kenapa sih kemudian dikabulkan gugatan uji materinya tidak memenuhi kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar, begitu kan, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dan kita baca amar putusannya itu, kurang lebih kan MK tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai saat Undang-Undang ini dibuat atau pasal ini dibuat, begitu ya, dalam menentukan amang batas atau parliamentary threshold yang tertuang di pasal 414 ayat 1, begitu. Jadi, sederhananya begini, saat itu kalian para legislator atau di DPR bersama pemerintah, itu menetapkan 4% itu waktu itu hitung-hitungannya gimana sih, gitu. Jadi itulah alasan perludem mengugat, begitu ya. Dan kemudian ada namanya LSM perludem yang mengugat ini, begitu. Jadi sekali lagi, putusan MK yang sedang diperbincangkan saat ini itu lebih kepada tentang bukan menghapus amang batas. Dan MK sudah menegaskan ini, perludem saya baca di beberapa ini juga menyampaikannya, bukan loh, gugatannya bukan menghapus amang batas. Karena pertama juga menjadi itu pertanyaan-pertanyaan banyak pihak, kok jadi ada yang menuntut amang batas tentang parlemen, beda dengan soal presidential threshold ya. Kenapa kok ada parliamentary threshold yang nggak mau ada amang batas lagi nih, pihak siapa ini? Kita bertanya-tanya kan, ternyata memang bukan begitu, amang batasnya tolong diperbaiki. MK juga menegaskan itu. Jadi bukan untuk meloloskan salah satu partai politik tertentu. Apalagi itu, apalagi itu, ternyata memang di amar putusannya sudah terlihat kan bahwa ini pasal 414 ini yang mengatur amang batas 4% itu konstitusional untuk 2024. Jadi tahun ini masih konstitusional pasal ini. Jangan dipelintir ya, jangan dipelintir gitu ya. Tapi banyak publik bahwa wajar ya, banyak publik yang mempertanyakan itu ya, karena khawatir itu tiba-tiba dibelakirkan seperti putusan MK. Itu dia Maria, kenapa publik banyak khawatir. Saya lebih khawatir lagi, kekhawatiran-kekhawatiran publik yang terus dimunculkan ini, misalnya tanpa baca amar putusan juga, itu karena apa? Karena ada trust yang mulai berkurang, itu saya khawatirin seperti itu. Trust yang mulai berkurang sama MK begitu ya, kepada MK? Ya, apapun yang ada di penyelenggaraan pemilu kali ini, kan orang jadi berpikir. Karena apa? Misalnya ada partai tertentu yang juga dipimpin oleh anak presiden misalnya. Karena apa? Anak presiden yang lain, ketika bicara mengbatas usia, kita banyak mendengar, banyak kritik. Dan MK-MK waktu itu sudah menjatuhkan, apa namanya, sebuah teguran ya, bukan teguran, sebuah sanksi kepada ketua MK saatnya yang sering disebut sang paman itu dengan adanya pelanggaran etik. Itu jadi publik jadi khawatir. Kalau ada gini, jangan-jangan, jangan-jangan, banyak jangan-jangannya gitu. Oke, dan ternyata memang tidak ya untuk 2029. Tapi pasti ada sisi positif dan sisi negatif juga ya, Mas Indra? Dari putusan ini yang akan kita bahas, pemirsa, selepas jeda pariwara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Mawang. Bagus memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Nah, kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu, mutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya, putusan itu salah. Itu dia tanggapan dari cowok pres nomor 03 yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Memang benar harus seperti itu ya, Mas Indra? Jadi publik tidak perlu takut lagi ya? Iya, memang harus kembali. Itu persis Prof Mahfud ini kan ahli hukum tata negara ya. Kita tahu betul kredibilitas saat memimpin MK juga dulu. Dan luar biasa. Memang ya seperti itu. Ketika ada aturan di tengah perjalanan itu berubah, lalu kemudian kontestasi belum berakhir gitu kan. Dan sudah berlangsung sebenarnya kan pada saat itu? Masih belum berakhir, tapi peraturan tidak berubah. Ya tidak bisa dong diterapkan di saat itu. Tradisi hukum kalau bahasanya Prof Mahfud tadi kan. Betul, oke. Tapi dari putusan yang saat ini ya, untuk 4 persen ini Mas Indra, ada sisi positif dan juga sisi negatifnya ya. Bahwa pernudem ini kan menggugat ini sebenarnya menginginkan agar banyak juga keinginan-keinginan legislatif dari masyarakat begitu ya. Yang bisa masuk karena selama ini terkendala memang mungkin sosok ini lebih diingkat oleh masyarakat tapi di partai yang memang belum memadai. Dan itu akhirnya pernudem menggugat hal itu alasannya seperti itu. Dan ingin sebenarnya menurunkan begitu ya. Terkesan ingin menurunkan. Nah kalau dari Mas Indra sendiri menanggapi hal ini bagaimana? Pertama yang paling penting yang harus kita ingat bersama, parliamentary threshold atau ambang batas untuk bisa masuk parlemen itu disepakati bersama saat itu. Ambang batas ini garis bawahnya adalah tetap perlu. Ambang batas ini pernudem sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ambang batas itu bukan menghilangkan ambang batas gugatan kali ini. Dan MK juga menegaskan tapi diatur ulang. Diatur ulang soal naik atau turun tapi kita lihat dulu ke belakang. Kenapa waktu itu ambang batas ini diberlakukan begitu. Jadi ambang batas ini diberlakukan karena kita punya kesepakatan saat itu. Bukan kesepakatan dan ini memang kajian ketatan negara dan sistem politik kita ya. Bahwa kita memilih sistem presidensial. Ketika sistem presidensial maka bagaimana cara memperkuat sistem presidensial itu? Ketika presiden nanti mengambil kebijakan-kebijakan publik dan lain sebagainya. Di parlemennya kondisinya harus bagaimana kan begitu? Karena ini berbeda dengan parlementer gitu. Lalu kemudian bagaimana memperkuat sistem presidensial itu? Salah satu jawabannya adalah multipartai sederhana. Boleh multipartai tapi sederhana. Jadi penyederhanaan jumlah partai politik. Jadi bahaya juga kalau tidak ada ambang batas Maria bisa digambarkan ketika misalnya nih Maria sama saya taruhlah kita berpikir kita ini adalah job seeker misalnya kemudian iseng-iseng karena suka berorganisasi kita bikin partai kita coba akalin begitu ya. Nah syarat-syarat administrasinya di KUMA melulus, di KPU kita bisa lulus untuk ikut pemilu, lolos untuk bisa ikut pemilu otomatis kita sudah akan menjadi anggota dewan. Tapi kalau memang itu yang diinginkan rakyat misalnya? Bukan soal ini diinginkan rakyat, maksudnya begini. Jadi ini tidak bertentangan apa yang diinginkan atau diinginkan rakyat. Yang dikhawatirkan kalau dilihat dari sisi perludem dan lain sebagainya, saat itu penetapan 4 persen angka 4 keluar ini menurut gugatan dari perludem itu kajian metode ilmiah dan alasan realnya itu kurang komprehensif gitu loh. Kenapa tiba-tiba jangan-jangan ini cuma sekedar naikin dari sebelumnya kan 3,5 persen lalu jadi 4 persen. Nah ketika tanpa dilakukan, tanpa ada kajian komprehensif melibatkan elemen masyarakat di luar DPR dalam hari ini mungkin beberapa lembaga yang selalu mengikuti perkembangan demokrasi kita dalam konteks pemilu gitu ya. Nah itu yang berbahaya, maksudnya begini, yang dikhawatirkan ketika tanpa penghitungan yang komprehensif maka akan ada suara-suara yang banyak terbuang, yang tidak tergunakan gitu loh ketika sudah militer tentu tapi kemudian nah itu yang dikhawatirkan Maria. Baik, baik. Oke nanti kita akan masih bahas lebih lanjut ya Mas Indra mengenai bagaimana sisi positif dan sebenarnya idealnya ini harus naik atau turun sih. Oke. Kita akan bahas tapi jangan kemana-mana pemirsa tetaplah di editorial malam. Dan pemirsa inilah polling dari netizen ya perluka ambang batas parlemen dinaikkan lagi agar terjadi penyerdahanaan partai di DPR dan ternyata netizen merasa perlu malah perlu dinaikkan begitu ya. Agar memang semakin ada partai yang lebih kompeten begitu ya. Dan perlukah ambang batas parlemen dinaikkan lagi agar terjadi di DPR ini juga perlu. Jadi kita memiliki polling dari X dan juga dari Facebook. Dari Instagram oke dari X dan juga Instagram. Nah sama-sama dua sosial media itu merasa bahwa netizen merasa perlu dinaikkan Mas. Berarti sebenarnya... Berarti ya Maria ya berarti memang berhubungan langsung dengan keinginan masyarakat justru. Ada 69 persen dan 80an persen tadi ya. Jadi sebenarnya Pak masyarakat sudah merasa ini multipartai yang sekarang itu sudah tidak sederhana begitu ya. Kalau semakin banyak lagi semakin tidak sederhana begitu. Jadi membuat partai tidak banyak DPR bukan lagi kemudian dengan cara melarang itu tidak demokratis. Boleh kalian bikin partai silahkan tapi syaratnya begini loh. Nah diperkuat dengan syarat makanya ambang batas diperkuat. Bahkan ada kajian yang menyebabkan cocoknya berapa sih partai yang ada di DPR itu biar tidak terjadi ajang jual beli. Iya seperti yang tadi Mas Indra bilang, job seeker itu bisa jadi... Jangan-jangan job seeker bisa bikin partai tiba-tiba duduk di DPR. Kemudian jadi jual beli atau maklar undang-undang begitu ya. Soal yang ingin membawa aspirasi masyarakat padahal aspirasi bebadi. Nah bagaimana sih yang efektif dan efisien di DPR itu dan jangan lupa sekali lagi kita sistem presidensial ya. Jadi harus naik atau turun ini Mas berarti ideal? Ya kurang lebih kalau kita yang ideal ada sebuah kajian yang pernah mengemuka ya di publik ya. Di Indonesia itu DPR terutama kurang lebih kalau antara 5 sampai 6 partai saja cukup begitu. Nah artinya itu pentingnya ambang batas dinaikkan. Ambang batas dinaikkan itu bukan jangan dipikir sama dengan menaikkan harga loh. Beda loh ini menaikkan agar partai-partainya ini semakin berkualitas yang bisa diduk... Artinya ketika masuk DPR ini partai yang berkualitas. Berkualitas itu apa sih artinya? Ya kalau dia mampu mencapai ambang batas yang tinggi berarti kan di masyarakatnya dia itu memang dipilih oleh masyarakat gitu loh. Dan seharusnya calegnya juga lebih berkualitas ya kan? Ya kalau ada partai yang sekitar cuma berapa persen 1% kurang gitu misalnya. Kemudian pingin duduk di DPR kan ini berbahaya. Yang milih kan cuma 1% bukan soal suaranya akan hangus bukan soal itu. Tapi kita butuh partai-partai yang ada di DPR itu partai-partai yang memang memiliki kualitas yang bagus. Kualitas itu diukur dengan apa? Dipilih oleh banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit. Maka sisi positifnya adalah ayo para legislator ke depan ini bentuklah ambang batas parlemen ini yang lebih komprehensif. MK sudah memberikan panduan sebenarnya guidance dari pergambar dari putusannya itu. Desainlah parliamentary threshold ini untuk berkelanjutan. Seringkali kita itu undang-undang pemilu itu diubah 2 tahun menjelang pemilu dan itu masih bargain gitu loh. Jadi dibentuk itu memang untuk tawar-menawar. Memudahkan si job seeker itu tadi jangan sampai gitu ya? Nah jangan sampai begitu. Kemudian juga proporsionalnya menghitung besaran dapil dan lain sebagainya. Ada beberapa hal lah yang harus memang ini menjadi PR-nya legislator ya. Kita uji legislator kita ini. Oke untuk menemuskan ambang batas yang ideal dengan kajian yang komprehensif begitu ya. Baik, Dewan Redaksi Media Group Indra Molana terima kasih untuk waktunya di Editorial Malam. Dan pemirsa demikian Editorial Malam kali ini. Saya Maria Lizia Hasni. Terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.